Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Miminia Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita Dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Dimana kali ini sepertinya Ibu Esti pun Mulai menyadari jika Novia masih mencintai Jepri Setelah melihat sikap Novia kepada Jepri Dan sepertinya Ibu Esti pun pastinya kali ini akan membantu Jepri Untuk meyakinkan Novia Atau bahkan mungkin Ibu Esti dan Ibu Astrid Akan bekerja sama demi bisa menyatukan kembali Jepri dan juga Novia ya guys Dan bahkan Brian pun akan terus berusaha Untuk mempersatukan Jepri dan Novia kembali Dan semoga saja Ibu Esti bisa memberitahu Novia Tentang masa lalu Jepri yang sudah banyak sekali membantu keluarganya Dan bahkan banyak sekali pengorbanan-pengorbanan Jepri untuk Novia Agar Novia bisa kembali menerima Jepri dan bisa memaafkan Jepri Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sebelumnya Miranti yang berniat ingin menemui Naima Dan akan mencegah Naima agar Naima tidak membocorkan apa yang sudah dilakukan dirinya dan keluarganya kepada siapapun ya guys Dan sepertinya disitu Miranti pun menceritakan semuanya kepada Naima dan meminta Naima untuk tutup mulut Tapi kali ini Naima pun tegas mengatakan kepada Miranti Jika sikap Miranti yang masih menyimpan dendam atas peristiwa masa lalu Disitu Miranti sudah menghancurkan masa depan Joe Karena pastinya Joe pun pasti akan ikut terlibat jika kasus ini terbongkar Dan besar kemungkinan Joe pun akan ikut masuk ke dalam penjara Dan pastinya itu pun akan berpengaruh kepada hubungan Joe dan juga Naima Jika orang tua Naima tahu Joe terlibat kasus kriminal Pastinya orang tua Naima tidak akan pernah merestui hubungan Joe dan juga Naima ya guys Apalagi gara-gara dendam keluarga Joe kepada Pak Arjuna Kali ini Miranti dan Joe tidak mempunyai pekerjaan Semua perusahaan menolak Joe dan juga Miranti Disitu Miranti pun terdiam mendengar kata-kata dari Naima Semoga saja Miranti bisa berdamai dengan masa lalunya ya guys Agar tidak terus berambisi untuk menghancurkan keluarga Wardana Karena pastinya berurusan dengan Pak Arjuna Akan membuat hidup Miranti dan keluarganya tidak akan mendapatkan ketenangan Tapi di sisi lain dimana Novia yang masih berada di rumah Brian Terlihat Novia yang akan menurungi tangga Dan berlepasan dengan Jepri Novia yang terus melihat ke arah Jepri Sampai-sampai Novia pun terpleset dan hampir saja terjatuh Namun beruntung Jepri selalu menjadi pelindung bagi Novia ya guys Jepri berhasil menangkap Novia Dan tanpa disengaja Ibu Esti dan Ibu Astrid yang menyiasikan hal tersebut Ibu Esti pun tahu jika Novia masih mencintai Jepri ya guys Dan semoga saja Ibu Esti bisa membuat hati Novia luluh dan mau untuk membaafkan Jepri Dan di sisi lain dimana teman-teman Brian yang datang menjenguk Brian Bahkan Kinara pun ikut hadir untuk menemui Brian Disitu Ibu Astrid yang memperhatikan cara makan Kinara Yang sempat mengingatkan Ibu Astrid dengan cara makan Ronnie Disitu ada kemiripan ya guys Dimana cara makan Kinara sama dengan cara makan Ronnie Wah guys sepertinya tidak lama lagi masalah Kinara anak Ronnie pun akan mulai tercium ya guys Apalagi Pak Arjuna sudah tahu jika Miranti adalah ibunya Kinara Pastinya kasus ini pun akan segera terbongkar Jika Kinara adalah anak Ronnie Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!